Penyanyi Mawar Afi buka suara soal mantan babysitter buntut dari retaknya rumah tangga bersama pebisnis Steno Ricardo. Menurut Mawar, awal keberadaan babysitter itu di rumahnya ada campur tangan dari Steno Ricardo yang saat itu masih bersatu sebagai suaminya. Awal kerja di rumah, saat itu Mawar tengah membutuhkan seseorang untuk menemani anak-anaknya saat dia bekerja. Dikutip dari Youtube The Onsu Family pada selasa 1 Maret, saat itu Steno pun mengatakan bahwa tukang cukur langganannya mempunyai tetangga anak umur 22 tahun dan ingin bekerja. Mawar pun menghubungi calon babysitter yang dikabarkan oleh Steno. Babysitter itu pun meminta ibunya juga dipekerjakan oleh Mawar. Akhirnya Mawar pun setuju hingga hari H masuk kerja tiba. Namun Mawar beberapa kali dibuat terkejut akan kinerja babysitter itu. Seperti ketika Mawar mendapati anaknya yang bermain gadget dan bertanya tentang konten dewasa. Awalnya Mawar percaya sekali dengan babysitter. Namun ada kejadian yang membuat Mawar juga curiga. Ketika babysitter dan mantan suaminya itu pergi berdua untuk belanja bulanan. Mawar pun juga sempat kecewa lantaran suaminya pernah lebih memilih keluar dengan babysitter anaknya. Padahal Mawar mengaku telah menganggap babysitter tersebut seperti adiknya sendiri. Seperti saat membeli makanan online Mawar juga akan membelikan makanan itu untuk babysitternya. Ia juga selalu mengajak babysitter tersebut makan di meja yang sama dengannya. Namun ia tak menampik kini ada sedikit perasaan terhianati. Ia sempat tidak percaya mendengar kabar pernikahan mantan suami dengan mantan babysitter anaknya. Mawar pun pernah menegur babysitter yang duduk di dekat Steno kalau Steno sedang tiduran di sofa TV. Sampai-sampai asisten rumah tangga lainnya juga memergoki hal tersebut dan risih melihat perilaku mereka berdua sehingga ia pun melapor kepada Mawar. Mawar merasa terpukul setelah melihat pesan yang dikirim putranya untuk Steno Ricardo tidak kunjung mendapatkan balasan dengan alasan tidak ada sinyal. Padahal Steno masih bisa membalas whatsapp dari Mawar. Hingga Mawar sempat menasihati agar segera menghubungi putranya karena sudah jika sudah mendapatkan sinyal. Namun nyatanya Steno pun juga tidak melaksanakannya. Pernah saya waktu itu sakit dan saya digendong di papah sama mantan suami saya ke kamar mandi. Dia seperti ngomel, ibu manja banget sakit gitu aja digendong-gendong sama bapak. Lah kan bini iya? Ya kan itu suami saya neng. Apa reaksi lu ketika tahu itu? Mau se-uzonnya gitu pikiran saya, jangan-jangan waktu itu tuh tiba-tiba pulang jam 11 malam, dia turun dari kamarnya, udah bawa gembolan, saya kaget mau kemana, mau kemana? Pulang, kayak buru-buru banget. Mungkin karena gak tahan, saya sama mantan suami saya itu terlalu romantis.